Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi dengan saya Jonny di Digital Kreatif Channel. Pada matahari kali ini, kita akan membahas sebuah hal yang agak berbeda dengan matahari-materi kita yang sebelumnya, yaitu animasi, modeling, motion graphic. Tapi kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan newsletter atau membuat layout newsletter pada sebuah software yang mungkin kadang-kadang kita abaikan. Jadi ini adalah software yang satu paket dengan kalau kita install Microsoft Office, jadi ini termasuk dalam keluarganya Microsoft Word, Excel, PowerPoint, yang mungkin jarang teman-teman pakai. Padahal sebenarnya ini software yang cukup powerful dan berguna banget. Jadi, di sini saya sudah membuka aplikasi publisher, Microsoft Publisher ini. Dan seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa template yang bisa dipakai. Jadi kalau mau cepat-cepatan, di sini juga ada beberapa template yang bisa dipakai untuk membuat layout design. Jadi desainnya macam-macam, jadi ada untuk kartu nama, ada buat menu, ini untuk flash order foto juga bisa. Jadi tidak harus pakai software yang desain kayak Photoshop, Corel, kayak gitu. Jadi di sini pun bisa sebenarnya, dan ini sudah ada template-nya juga sih, jadi teman-teman tidak usah-usah. Nah, di sini untuk newsletter sendiri sudah ada nih. Jadi kalau kita pilih bisnis, kita misalnya kan, disini saya klik. Kemudian di sini akan, dia nyari beberapa template secara online. Ya, di sini ada beberapa. Dan kalau tidak ada di sini, kita juga bisa pilih apa yang kita mau. Bikin newsletter misalnya kan, ini bisa dipilih. Kemudian ini ada beberapa format newsletter atau template yang bisa kita pakai. Nah, cuman kalau kita pakai ini kan, kita harus ikut pakcomnya dia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakcom yang custom atau menggunakan format sendiri, itu bisa banget. Jadi kita bisa buat newsletter ini dari kosongan, jadi blank. Nah, ini jadi kita akan buat baru saja. Dan ini sebek ya dulu. Kemudian saya akan pilih blank A4 portrait. Oke, jadi dia akan kosongan saja kekini. Ini tergantung dari kebutuhan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya maunya bukan A4 misalnya, tapi folio gitu. Jadi di sini di settingannya di page design. Klik di sini, klik di page design. Kemudian di sini ada beberapa pilihannya. Kalau mau merubah ukuran di sini, di size. Size-nya tinggal diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, letter. Letter itu kuartu. Misalnya ini, kecil. And then, di sini dia ada kayak kotak warna biru. Nah, itu adalah margin-nya. Jadi, ini secara default, kalau tidak salah itu 1 cm. Karena ini dia dipersiapkan secara default-nya itu untuk cetak. Jadi kalau untuk cetak memang harus ada margin atau batasan yang batasan amannya. Jadi mau hindari untuk nanti ketika dicetak di offset itu biar tidak ada yang kotong. Ini mungkin kalau ada tempat yang kosong ini buat taruh tangan. Itu kan untuk dipegang pakai jari gitu. Jadi ada tempat untuk naruh jari. Jadi tulisannya tidak di depan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau dari awal itu mau bikin ini untuk publish-nya itu secara digital. Ini sebenarnya bisa kita pepetin juga enggak masalah sebenarnya. Karena tidak akan ada proses printing, tidak ada. Karena publish-nya lewat email atau di-publish lewat social media atau lewat website. Seperti itu. Jadi tidak, artinya border itu kita bisa minimize. Kalau mau seperti itu, itu settingannya ada di sini. Di margin. Kemudian custom margin. Nah, ini 1,27 cm. Ini kita bisa kecilin. Misalnya 0,52 cm. Jadi untuk semuanya. Atas, bawah, kanan, kiri. Kita akan masukkan angka yang sama. 0,52 cm. Dan saya oke-in. Oh ya, sebelum saya oke-in. Di sini ada grid guide sebelahnya. Nah, ini kita tentukan grid-nya mau berapa kolom. Misalnya saya mau bikin, nanti tulisannya itu ada 3 kolom. Jadi kayak stylenya majalah gitu. Saya kasih 3 kolom. Dengan spacing-nya sama dengan yang tadi. Jadi sekitar 0,45 cm. Saya kasih. Oke, kemudian row-nya satu aja. Dan saya klik OK. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Ini adalah guide-nya kita. Nanti ketika kita membuat masang foto, masang text. Nah, sekarang untuk mulai membuat text di sini. Ini bisa teman-teman ketik langsung di sini atau kita kopas dari sumber lain gitu. Jadi beritanya sudah diketik dulu di word atau text editor gitu. Itu nanti tinggal dikepas ke sini. Jadi ini di tempat layout aja. Nah, untuk memberikan tempat untuk text-nya, kita akan klik insert. Kemudian di sini ada namanya text box. Kita klik to draw text box. Kemudian kita klik and drag di pinggiran margin. Nah, kira-kira segini misalnya. Saya lepas sampai pojokannya. Oke, jadi ini ada lebihnya gak apa-apa. Emang seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal sekarang tentukan ini biar sama ada kolomnya. Jadi caranya klik kanan di sini. Kemudian, oh atau enggak. Ini di klik di sini aja. Kemudian di format. Di sini ada kolom. Format, kolom. Kemudian kita pilih more kolom. Kita masukkan tiga. Ya, samain. Dan spacing-nya itu disamain dengan grid. Ya, 4,49. 0,449. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya ini. Nah, jadi setelah dia lebih, ya dia langsung ke bawah. Jadi tidak akan lewat ke sini. Dan itu akan nyambung terus. Nah, untuk beritanya saya akan coba ngambil dari internet. Beberapa, ini akan saya ambil berita yang ini deh. Ini yang ada kaitannya dengan saya. Nah, ini ada foto saya. Ini waktu bikin diundang untuk mengadain workshop di sekitian pajak. Jadi ini akan saya copy. Ambil. Kemudian saya tekan ctrl-c. C, dan kembali ke publisher. Tangan bloknya. Kemudian ctrl-c. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ini mungkin. Dan saya blok aja biar rapi. Ini kan spacing-nya nggak sama. Jadi, saya pakai font yang sama. Sepertinya, lebih, eh, area aja. Misalnya. Kemudian, size-nya juga bisa main. Eh, maybe, 11. Dan spacing-nya. Ya, spacing-nya juga. Ini di home. Spacing-nya saya akan samain. Eh, satu setengah. Nah, jadi ini karena tulisannya sedikit. Saya akan ambil lagi. Eh, di, ini. Ini fan yang sama. Nah, ini akan sambil. Saya blok. Kemudian saya ctrl-c. Kemudian saya balik lagi ke publisher. Dan center. Dan ctrl-v. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi ketika ini habis di sini, dia langsung ke sini. Dan untuk nyamain format-nya, saya bisa blok di sini. Kemudian saya akan klik format painter. Dan saya akan blok di alennya yang baru. Yang ini deh. Ya, begitu. Ini blok dulu. Kita ambil. Dan kita akan blok alennya yang baru. Jadi dia akan ikutin format yang ini. Oke, ini arial. Dan ini. Kita ambil text kan. Saya gedein aja dikit. Sekarang saya akan menambahkan sedikit elemen tambahan seni. Kalau misalnya majalah itu kan untuk grup pertama pada sebuah artikel itu biasanya dibuat butuhi banget. Jadi ini akan saya zoom. Saya akan klik ini plus. Oke. Kemudian. Ini saya zoom lagi. Nah, saya mau grup kanya itu dia menuhin kira-kira tiga baris pada alennya ini. Jadi, kira-kira tiga baris itu grup k semua. Nah, itu juga sama ininya caranya. Kita klik di luar. Kemudian kita insert. Draw text box. Nah, ini bisa dimasukkan sini. Jadi, ini akan di otomatis ke dorong dia. Kita tinggal hapus aja huruf K yang di depan ini. Kemudian kita tulis aja K yang di sini. Dan kita gunakan huruf yang tebal. Mungkin bukan kalibri, tapi areal black. Dan ukurannya juga kita gedein aja. Habis gitu. Atau impact ya. Impact. Nah, ini saya kilin dikit. Atau kalau kurang-kurang kelihatan, ini bisa tarik. Nah, something like that. Ini bisa disesuaikan kotaknya. Dipastikan dia masuk ke dalam sini. Ya, masuk ke dalam box-nya itu. Oke, seperti itu. Ya, kira-kira tiga baris. Ya. Seperti itu. Jadi, nanti di pembukaan di artikel berikutnya, kita bisa pasang ini. Misalkan kita copy. Kemudian kita pakai huruf depan dari awal alinia ini. Nah, anyway. Kita akan sekarang masukkan gambar ya. Jadi, kita akan masukkan foto pendukung. Dan juga judulnya. Ini belum ada judulnya. Jadi, judul itu harus dia kelihatan. Jadi, benar-benar jelas. Nanti, beritanya itu. Ini bodinya. Kepalanya itu judul, judulnya. Dan foto. Foto juga harus di awal sih. Bisa aja di sini. Bisa aja di sini. Tergantung ininya. Tergantung desainernya sudah. Nah, jadi, kalau kita mau ini ya. Kalau kita mau apa namanya. Ini biar lebih stylized lagi gitu. Ini kita bisa fill ya. Ini kita bisa fill dengan warna. Jadi, di sini ada format. Kemudian di sini ada shape fill. Kita bisa fill dengan warna apapun yang kita mau. Misalnya, Sini. Saya masukkan warna abu muda gitu. Atau apapun yang teman-teman inginkan. Silahkan. Nah, kemudian. Untuk memasukkan foto. Di sini di insert. Ada namanya picture placeholder. Jadi, kita akan klik itu. Kemudian, kalau dia masuk ke dalam text. Dia akan otomatis ngegeser text yang ada di sekelilingnya. Jadi, dia bisa di-back. Nah, nyempil gitu. Tapi, kalau saya maunya di sini di atas. Jadi, no problem. Kita akan taruh ke sini. Misalnya. Ini saya turunin deh. Lalu, dan buka ini juga pastinya harus turun. Tinggal di bawah. Saya bisa masukkan juga dulu. Dan di sini, saya akan masukkan fotonya. Jadi, saya balik lagi ke website yang tadi. Nah, ini mungkin. Nah, ini akan saya klik kanan foto ini. Kemudian, saya akan copy. Nah, copy image. Dan di publisher, saya akan klik di luar. Dan saya tekan ctrl V. Nah, jadi gambarnya akan muncul di sini. Nah, cuma dia belum masuk ke picture placeholder. Nah, apa sih fungsinya picture placeholder itu? Nah, fungsinya. Jadi, kalau kita sudah ada gambarnya di sini. Ini terlalu di luarnya dulu. Ini saya bisa gini, ini. Dan dia akan langsung ke crop. Dan ini kita bisa atur posisinya sekarang. Dan, nah, di klik dulu picture placeholder-nya. Kemudian di aktifkan crop tool di sini. Di format, ada crop. Ya, tapi ini mesti aktif dulu. Habis itu kita klik crop. Nah, ini kita bisa tentukan framing-nya. Jadi, saya mau biar orangnya kelihatan full di sini. Kemudian, kalau saya klik di luar, otomatis itu akan di crop. Oke. Seperti itu. Dan mungkin ini akan saya turunin. Dan pastinya K juga harus turunin. Nah, di sini di headernya di atas, saya bisa tambahkan text box lagi. Jadi, ini saya tambahkan set text box. Untuk grow text box di sini. Seperti itu. Dan saya akan tulis sesuatu. Jadi, digital kreatif. newsletter. monthly. Nah, ini bisa saya tekan ctrl-a. Ctrl-a. Dan kemudian kita bisa gedein font-nya. Sesuai dengan keinginan. Nah, mungkin ini saya masukkan font-nya itu. Centuri. Centuri. Gothic. Nah, tuh. Jadi, jenis font-nya Centuri Gothic. Dan... Kita bisa pilih. Mau style yang tak gimana. Polosan gini atau... Gini. Mungkin. Tergantung dari... Ini. Seleranya, teman-teman. Dan ini juga bisa di fill. Jadi, di format. Kemudian, kita shape fill. Mau fill-nya seperti apa. Silahkan. Atau misalnya saya pakai warna gelap. Jadi, warna orange-nya lebih menonjol. Ini juga bisa kita tambahkan. Di dalam ini, kita bisa tambahkan text lagi. Jadi, dalam text ada text. Bisa dong. Nah, sini. Jadi, dalam box ada box lagi. Nah, di box ini saya akan jadiin dia rata kanan. Misalnya, misalnya ini edisi. Ini edisi. Eh... Juni 2020. Dan pastikan font-nya warnanya gak nabrak. Jadi, saya tekan ctrl A. Kita keselek semua. Dan warnanya ya... Warnanya contrast. Pasti. Putih. Nah. Silahkan diatur. Gede-gecilnya. Nah, ini RDD. Edisi dong. Edisi. Disi. Ya. Seperti itu. Kemudian, di bawahnya bisa diisiin border. Yang mungkin bisa sekaligus sebagai judul. Di antara ini dengan ini. Biar... Apa namanya? Ada pesan... Ke batasnya. Ke border. Misalnya. Itu juga sama. Kita bisa gunakan... Draw textbox juga sama. Jadi, disini saya akan draw textbox-nya. Saya akan ambil judulnya di website. Nah, ini misalkan. Ini misalkan. Ctrl C. Kemudian di publisher. Kita akan paste. Dan... Fontnya kita sesuaikan. Oke. Tentu digotik. Atau... Kita bisa gunakan... Font yang lebih... Contohnya adalah... Tubi tebal. Oke. Jika dia... Kelihatan. Oke. Tentu digotik. dan disini juga sama kita bisa masukkan file pakai warna misalnya dan ini kita bisa naik something like that dan mungkin untuk satu halaman ini pun ini juga bisa di-fill ini kalau mau nge-fill satu halaman bisa gunakan ini set kemudian pakai shape aja kemudian kita bisa pakai box walaman ini oke kemudian outline nya kita know outline dan jangan lupa ini klik kanan kemudian disini ordernya itu kita atur di sini send backward send backward backward sampai semuanya kelihatan dan warnanya ya menyesuaikan file-file nya mau pakai warna apa mungkin saya pakai warna aku yang lebih gelap ya jadi keras itu dan apabila teman-teman mau menambahkan foto lagi disini ini bisa-bisa jadi misalnya saya mau menambahkan foto lagi nih sini saya ambil foto dari web nah ini deh saya akan copy kemudian saya akan paste sini control V nah ini fotonya bisa langsung seperti ini atau dibuatin dan diinsert dengan picture placeholder ini juga bisa karena kalau menggunakan placeholder ini kita bisa tentukan eh seberapa space yang mau kita masuk ini mau kita ambil misalnya disini jadi ini akan langsung dicrop dan disesuaikan dengan space yang ada sini oke dan ini tinggal kita klik dan drag aja ke sini ya oke jadi saya udah oke dengan posisinya disini dan disini saya mau ada kayak keterangan gambar gitu nah itu juga sama kita bisa menggunakan draw textbox juga nah ini fungsinya grid jadi kita nggak lewat-lewat gitu nah disini bisa kita lalu ke keterangan buat ketika di Hai misalnya seperti itu dan biasanya kalau yang ini fontnya itu dibedain jadi dan biasanya ini dikasih kayak fill color gitu jadi untuk membedakan dia dengan body textnya yang ada di sini ini kita bisa format kemudian file kita kasih warna pakai kuning Oke eh dan apabila misalnya disini berita kita kepotong nah ketika kita aktifkan kolomnya ini dia akan ada kayak titik tiga gitu berarti itu adalah berita yang kita paste di sini itu terpotong sini enggak sampai selesai jadi kita harus melanjutkan dengan membuat halaman kedua jadi kita akan membuat halaman baru ya jadikan kita klik kanan sini insert blank page atau kita mau bikin halamannya itu satu halaman aja atau dua halaman yang jadi satu saya ada pilihan jadi jadi kalau saya satu aja kalau kita pilih tuh page spread itu berarti ini dikaliin dua jadi sebelahan eh nah jadi kita akan membuat lagi ya jodh xbox kemudian kita kita akan ambil teko seberapa kita mau kemudian kita akan setting dulu ya kolomnya more kolom kemudian 3 settingnya samain dengan yang di atas atau kalau mau beda pun nggak apa-apa sih nanya spacingnya kita samain juga dan oke nah sekarang bagaimana caranya menyak melanjutkan isi dari teks yang diatas itu kebawah di ini kita klik sini kemudian kita pilih ini dan disini kan ada titik tiga itu itu diklik sehingga ikon mouse kita berubah menjadi kayak gelas yang ada ininya ada partikelnya nah ini tinggal diklik aja di pick 2 kemudian sudah tuangkan gelasnya disini klik jadi itu sudah dilanjutkan ke sini jadi kita sudah membuat eh yang tadinya keputus disini dia dilanjutkan ke halaman berikutnya nah disini kalau di antara dua halaman itu bersambung biasanya kan ada bersambung ke halaman 2 misalnya kan nah ini juga bisa kita buat secara otomatis jadi dengan ini ke select nah kemudian cari di format nah kemudian ini kita klik bagian sini ini di pojokannya kan kayak ada panah gitu nah itu diklik kemudian disini ada pilihannya include continued from page ya jadi itu dicendangin kita okein aja ya dan disini akan muncul kayak gini tapi karena ini settingan eh publisher saya bahasa Inggris jadi otomatis dia bahasa Inggris tapi ini bisa diganti kok kalau mau di ini kita bisa ganti dengan bahasa kemudian di halaman satunya pun kita bisa akan hal yang sama jadi kita klik aja dan klik ini Oke oh sorry di format ya di format kita klik pojokannya di area yang paling kiri ada format formatnya ada dua ya jadi format untuk drawing tool kemudian format untuk textbox di format textbox nah disini kita pilih yang tengah include continue on page jadi dia akan muncul sambungan bersambung ke halaman 2 nah ini kita tinggal Toraja kebahasaan Malaysia bersambung ke halaman 2 oke jadi semudah itu tempat sekali nah ini tinggal di halaman 2 ini tinggal kita sesuaikan saja jadi eh ini kalau misalnya mau ini kok lalu banyak nah kita mau potong ini juga bisa kemudian kita masukkan artikel yang berbeda dalam satu newsletter itu bisa banget jadi satu newsletter itu tidak harus satu materi aja jadi bisa multiple multiple news jadi ini kayak news atau surat kabar tapi dengan halaman yang lebih sedikit di kontennya itu lebih brief lebih singkat jadi orang yang tidak punya waktu banyak untuk membaca sekilas dia udah tahu berita yang kita mau sampaikan itu apa kontennya nah jadi misalnya saya mau ada berita yang baru nih jadi bisa aja kita akan insert lagi disini kemudian kita draw textbox lagi klik sini misalnya bisa nggak kalau misalnya kita eh ambil disini aja dua kolom bisa kita bisa banget nggak apa-apa jadi kalau mau style nya seperti itu segini aja misalnya nanti eh eh kita buat textbox ini kemudian nyambung sini bisa tergantung dari ininya temen-temen apa namanya keinginan kalian untuk melihat jadi ini akan saya pakai dua kolom aja kemudian nanti kolom berikutnya saya akan sambungin disini jadi saya akan ambil materi yang dari web lagi lebih ini di seminar ilustrasi digital ini akan saya copy C dan ke publisher saya akan ctrl-v ctrl-a dan pastinya ini akan saya rubah fontnya yang lebih kecil saya pakai Arial Black juga sama misalkan kalau masalah font itu konsisten ya dengan terlalu banyak model font dan misalkan juga font memilih font yang yang mudah dibaca jadi orang tidak misinterpret atau sebenarnya tidak ada miscommunication kara-kara membaca font yang susah itu mempunyai hal yang oke jadi saya akan feel juga dengan warna sipil lebih saya gunakan nah disini untuk placeholder untuk gini nya untuk beritanya saya akan pakai dua kolom dulu jadi ini akan saya masukkan dengan textbox ya ini kemudian saya draw textbox di sini oke kemudian saya lanjut dengan membuat draw textbox lagi lagi di sini sebelahnya textbox saya akan sekarang ambil satu kolom seperti itu bisa banget jadi ini kita bisa atur kolomnya sekarang jadi dua kolom saja dua kolom dengan jarak sama oke jadi ini enggak usah diatur karena kita memang dua dua udah udah ngambil satu kolom aja disini oke jadi saya akan ambil beritanya oh Oke kontrol C dan kontrol V ini lebih pendek atau saya ambil dari berita yang lain aja anggap sama misalnya kan ah saya akan ambil ini juga sama jadi kalau mau dibedain antara formatnya antara dua artikel yang berbeda boleh saya aja sih setelah masalah atau kalau mau ditambahin juga apa ini formatnya saya akan ambil sini dan di home formatventer dan jakan blog sorry kontrol Z oke nah jadi eh bisa teman-teman lihat disini ini potong pastinya jadi ini tinggal di klik aja ya kemudian klik aja disini red jadi sekarang dia udah nyambut tidak ada ini pun dia kurang jadi harus buat halaman baru lagi sama prosesnya dengan yang ini juga kalau mau ditambahin warna juga bisa jadi jadi ini di format kemudian saya file file nya apapun itu ya misalnya ini saya samain sehingga orang tahu bahwa itu berita yang sama eh eh dan mungkin kalau mau menambahkan eh apa namanya gambar dalam eh ini berita ini tidak harus dalam bentuk kotak ya sebenarnya ya Jadi kalau misalnya misalnya saya mau gambarnya itu bentuknya bulat bisa enggak bisa jadi kita akan klik shape misalnya saya akan ambil ini oval dan saya akan tahan shift dan saya akan gambar sebuah lingkaran nah habis begitu kemudian mungkin dia akan masuk sini nah tuh tuh saya terpengar-pengar sini agar dia tidak mengganggu nah misalnya kemudian kemudian outline-nya saya jadikan no or outline kemudian untuk file ya di sini saya akan gunakan picture nah kalau temen-temen punya picture nya bisa diambil ini browse mungkin saya akan ambil dari stop stop ini ada beberapa gambar mungkin gambar mungkin gambar nah nah serius jadi temen-temen bisa lihat jadi gambarnya sudah mengikuti dari sip yang kita buat sini dan kalau kita mau gedein kecilin udah dan apa tulisan yang ada di sekitar nya akan otomatis pinggir karena dia sudah ada gambar ini disini mau dibuat itu bisa kemudian kemudian temen-temen juga bisa menambahkan hyperlink ya jadi kalau ini ini khusus untuk publishing eh di media elektronik atau dijadiin PDF gitu jadi baru bisa berfungsi kalau enggak kalau teman-teman cetak ini enggak usah si seperti hyperlink misalnya misalnya sini saya mau tambahkan sini saya Zoom ya misalnya disini workshop ini ada videonya kan disini kita nggak mungkin masukin video bisa aja sih cuman jadinya file-nya jadi berat gitu jadi ketika kita upload uploadnya lama dan orang yang mau ngedownload juga jadinya lama orang keburu itu bosen nombor itu enggak dibaca nah solusinya adalah menambahkan hyperlink jadi misalnya ini ada dokumentasi video kan jadi akan saya tulis disini terakhir dokumentasi video video workshop oke baik jadi untuk menambahkan hyperlink jadi kita blok disini kemudian kita kemudian pada tab insert sini ada menu hyperlink toolsnya ini kita klik hyperlink kemudian kita klik browse page ya kemudian kita bisa ambil page yang kita mau janya YouTube YouTube kemudian sini ini adalah video yang saya mau link ini tinggal saya copy saja lalu saya bisa okein langsung terpaste disini oke klik oke nah jadi dia akan otomatis ada garis bawahnya oke nah misalnya misalnya saya sudah oke nih dengan ini saya mau publish sekarang jadi dua alaman ini udah udah okelah jadi ini tinggal kita klik file kemudian export ya tapi sebelumnya kita save dululah ini di save dalam bentuk publisher jadi formatnya di formatnya pub publisher kita taruh desktop dulu nah namanya publication gitu eh kemudian ini kita bisa klik file kemudian export create PDF dan saya taruh desktop aja Construction dan saya publish nah jadi ini udah jadi deh ya ini newsletter yang dalam bentuk??.idf ini sudah siap untuk di kirim dan ini hyperlink yang kita buat tadi kalau orang hover mouse yang disini dia akan muncul kayak tanda jari itu Jadi kalau kita klik disini tengok otomatis dia akan ngebuka halaman dari video yang kita tunjukkan itu itu jadi langsung ke connect ke YouTube jadi itu akan menghemat sekali eh apa namanya bandwidth yang dibutuhkan ketika kita mengupload itu jadi tetap ringan tetap ringan karena semuanya isinya hanya teks dan ya mungkin gambar tapi gambar juga enggak seberapa ya jadi gambarnya juga udah otomatis langsung dikompres gitu dalam untuk PDF dan itu ketika kita uploadnya ringan orang yang baca juga ringan tidak tidak lama dia menunggu untuk mengakses berita yang kita mau publikasikan itu baik jadi kira-kira seperti itu materi yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan silakan selamat mencoba dan salam kreatif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati